Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi kita lanjutkan ya setelah berhasil menampilkan komentar ini kita akan buat fungsi untuk edit nah nanti dilanjutkan dengan delete ya nah kita buka text editor, kita masuk ke sini ya, jadi kurang lebih nanti kita punya sebuah tampilan edit untuk komen ya, atau komentar oke prosesnya kurang lebih sama, cuma nanti beda di routingnya ya, jadi di routing sini kita akan butuh 2 parameter nah disini ada tweet, comments ya, nah comments nanti kita juga butuh parameter ya, untuk editnya jadi ya, kita tahu tweet berapa, atau tweet dengan id berapa, komennya berapa, jadi untuk relasi dari tweetnya juga harus diketahui maksudnya gak harus sebenarnya, cuman lebih baik diketahui untuk validasi nantinya, seperti itu oke, langsung aja ya, kita buat fungsi editnya pada comment controller kita sudah punya nih fungsi untuk edit jadi kita tinggal tambahkan ya, jadi disini nanti selain id dari tweet, atau seperti ini ya tweet, kita juga butuh comment, oke jadi disini ada id comment dan id tweetnya oke, kemudian kita akan daftarkan dulu routingnya ya karena di controller kita sudah punya, nah disini kita ganti get comments slash comment, atau ini parameternya ya, slash edit, seperti ini comment controller, dan disini kita ganti dengan edit nah ini namanya kita ganti comment edit ini ya oke, berikutnya kita pastikan ya kalau kita punya view nya nanti ya tapi kita buat disini terlebih dulu dd comment ya kita pastikan aja nah yang perlu kita tambahkan tentu aja untuk link editnya ya itu ada pada show pada show tweet ini nah ada comment dan disini ada edit nah ini mengarahnya masih ke tweet edit nah ini kita ubah jadi comments.edit lalu parameternya kan ada 2 nih ada 2 kita buat tweet dan comment seperti ini oke, kita coba refresh dan kita klik edit dan kita sudah dapet nih ya commentnya comment ke 10 id nya nah untuk tweetnya kan tweet ke 16 nih nah ini commentnya ke 11 gitu ya jadi kita sudah punya komentarnya atau id komentarnya jadi kita bisa edit sekarang ya kita buat view nya terlebih dahulu disini kita buat return view kita buat comments.edit oke nah disini saya belum punya filenya ya nah ekstensi larapens ini larapens akan mensarankan untuk bikin filenya kita klik dan kita sudah dapet commentnya sorry untuk view nya ya jadi disini kita bisa lihat kita punya view untuk edit comment nah ini bisa kita copy aja dari yang ada di tweet ya oke nah ini untuk variable nya tweet ini kita ubah aja jadi comments 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 seperti ini nah comments update ini belum kita daftarkan jadi mungkin kita cut dulu aja yang penting kita tampilkan pesannya dulu ya comment message disini bukan pakai content nah ini namanya juga kita ubah nama dari text area nya jadi message seperti ini oke lalu berikutnya kita coba refresh disini undefined variable comment ya karena kita belum kirim variable nya ya nah untuk komentarnya itu kita buat seperti ini comment kita gunakan comment find comment oke ini jangan lupa untuk di use ya app models comment di atas ini ya ini biar gak error tentunya nah kita refresh dan kita sudah dapetin komentarnya lalu berikutnya tentu aja untuk edit nya ini ya tentu kita harus ngedit komentarnya kita tambahkan fungsi untuk edit nya nah itu kita lagi-lagi ya kita daftarkan ya karena pada controller nya itu kita sudah punya karena buatnya pakai resource nah ini tanpa slash edit karena nanti metode nya adalah put ya ini metode nya put seperti ini dan disini untuk metode nya kita juga ganti dengan update dan disini kita ubah jadi comments update nah sekarang kita tambahkan disini nih route comments bukan edit ya tapi update oke nah untuk parameternya karena kita tadi butuh tweet ya comment bisa buat seperti ini aja ya comment tweet id terus disini comment aja ini kayaknya udah bisa sih comment ini ini otomatis pakai id kalau gak salah ya kita coba deh kita tambahkan fungsinya di update disini ya nah disini kita ambil tweet lalu disini kita ambil comment tadi dia aja ya comment seperti ini kita refresh dan kita dapetin id nya 10 oke jadi kita bisa buat comment find comment seperti ini kita buat variable comment ya terus disini comment update message ya terus disini request message terus kita return redirectnya ke return to route nah route nya itu tweet.show tweet.show terus disini kita pakai tweet id dari tweetnya oke untuk pesannya mungkin kita kasih session flash ini ya berhasil mengupdate komentar memperbarui komentar seperti ini oke kita cek lagi disini comments oke kita edit oke disini kita bisa lihat bahwa komentarnya berhasil diubah oke jadi kita sudah berhasil untuk ya mengubah atau mengedit komentar ya komentar kita edit kita edit dan kita dapetin komentar yang baru oke seperti itu untuk edit dari komentar kita coba lihat overview nya jadi disini pada routing nya kita daftarkan dulu ya untuk routing edit nya ada seperti ini lalu disini untuk update nya pakai put dan disini kita hilangkan edit nya ini untuk konvensi Laravel walaupun sebenarnya kita tulis pakai slash edit pun itu juga tidak masalah nah disini ya karena wajib kita tetap deklarasikan walaupun kita gak gunakan variable tweet ya misalnya disini tadi ini variable nya gak kita pakai cuman ya tetap aja kita harus kirim jadi disini tetap harus menerima tweet nya karena di routing nya itu kan kita nerima variable atau parameter tweet ini seperti itu jadi tetap dikirim dan tetap diterima di function nya atau di method di controller nya nah lalu kemudian di proses update nya ya tentu aja kita cari komentarnya terlebih dulu dengan id nya atau find by comment id ini sebenarnya bisa kita tulis comment id seperti ini atau ya kita gak perlu tulis comment id nanti kita akan berkenalan dengan model binding nah kemudian disini kalau sukses ya kita tambahkan success flash ya atau session flash nya terus kita redirect ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya jadi ya kurang lebih sudah bisa dibahami harusnya ya jadi flow nya itu sama aja untuk proses CRUD atau crude ya oke seperti itu kita akan lanjutkan dengan delete nanti ya untuk delete komentar di bagian berikutnya terima kasih